assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan mempelajari instalasi motor listrik dengan materi itu rangkaian aplikasi industri menggunakan versi zelio kebetulan kita minggu kemarin kita sudah masuk parkir otomatis dan hari ini kita masuk ke traffic lag atau lampu lalu lintas dua arah arus kendaraan bersama dengan ibu Wardaningsih SPD MPDT skate posisinya ini dia lampu jalan satu ini lampu merah kuning hijaunya ini kemudian ini lampu jalan dua lampu hijau kuning merahnya disini kemudian ini tombol start dan tombol stopnya kemudian diagram waktu atau timing diagram nah ini dia ini yang pertama itu lampu hijau jalan satu atau H1 menyala bersamaan dengan lampu merah jalan dua nah ini lampu hijau ini dalam waktu tujuh detik lampu merah sembilan detik setelah mati lampu hijau satu kemudian hidup lampu kuning satu nah bersamaan dengan lampu merah dua ini kemudian setelah mati kemudian hidup lampu jalan satu yang merahnya sembilan detik bersamaan dengan lampu hijau tujuh detik setelah mati lampu hijau tujuh detik hidup lampu kuning dua selama dua detik kemudian kembali seperti semula lagi nah prosedurnya itu ini prosedur operasionalnya jadi pada saat tombol start atau PB start ditekan lampu merah jalan dua atau M2 menyala selama sembilan detik dan lampu hijau jalan satu atau H1 menyala selama tujuh detik setelah tujuh detik lampu hijau jalan satu atau H1 padam kemudian lampu kuning jalan satu atau K1 menyala selama dua detik setelah lampu kuning jalan satu atau K1 menyala selama dua detik atau detik ke sembilan lampu merah jalan satu M1 menyala selama sembilan detik kemudian pada waktu yang bersamaan detik ke 9, lampu merah jalan 2 atau M2 padam dan lampu kuning jalan 1 atau K1 juga padam kemudian lampu merah jalan 1 atau M1 menyala selama 9 detik dan lampu jalan 2 H2 menyala selama 7 detik setelah lampu H2 padam lampu jalan 2 K2 menyala selama 2 detik lampu merah jalan 1, M1 masih jalan setelah detik ke 9, M1 padam dan K2 padam proses kembali ke awal seperti semula proses ini akan dilakukan secara berulang-ulang hingga tombol stop atau PB stop ditekan baru dia berhenti kemudian ini leader diagramnya leader diagram ini nanti kamu buat programnya di laptop masing-masing ini sambungannya tugas sebelum kita ketugas kita buat kita simulasikan leader diagram dari traffic light ini kebetulan ibu telah membuatnya jadi untuk membuat ini kamu sudah pada umumnya sudah bisa jadi simulasikannya coba kita lihat ini untuk keterangannya ibu jelaskan dulu sebentar i1 ini start kemudian i2 stop jadi inputnya ada 2 i1 dan i2 kemudian outputnya ada M1 kemudian ini timer 1 TM hijau atau timer hijau kemudian timer kuning timer merah kemudian ini key 1 untuk lampu hijau pertama key 2 untuk lampu kuning pertama key 3 untuk lampu merah 1 key 4 untuk lampu merah 2 atau jalan 2 key 5 untuk lampu hijau jalan 2 key 6 untuk lampu kuning jalan 2 ini keterangannya jadi bagaimana cara bekerjanya yuk kita lihat kita simulasikan dulu key 5 key 5 kemudian tadi kita pakai i1 untuk startnya kita klik i1 coba perhatikan key 1 key 4 jalan kemudian key 2 key 4 kemudian key 2 mati key 3 key 5 kemudian key 3 key 6 kemudian kemudian kembali dia seperti sesemula key 6 kita matikan dengan i2 setelah selesai anda membuat leader ini kemudian disimulasikan kemudian stop edit edit dan disimpan ke file ananda ke flash disk masing-masing kemudian kita kembali lagi kita lanjut ke tugas tugas jadi ananda buat tugas buatlah leader diagram traffic light dua arah pada program zelio di laptop ananda masing-masing dan simulasikan simpan file ke flash disk kemudian foto leader diagram yang telah ananda buat bersamaan dengan simulasinya yang sedang menyala kirim ke google classroom kemudian salin materi ini ke dalam catatan semoga sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati